Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wal-din Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal-mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in Subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allah akbar Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahra al-dahirin Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka anta al-alimul hakim Nawaitu ta'aluma wa ta'alim wa al-naf'a wa al-intifa' wa al-mudhakarata wa al-tadzikir wa al-ifadata wa al-istifadah Wa al-hatha ala tamasuki bi kitabin lahi wa sunnati rasulih Wa al-dua ilal huda wa al-dilala alal khair Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang Salah satu perkara Dari empat perkara yang dapat Menghalangi seseorang Di dalam melakukan Ketaatan, kebaikan Dan ibadah Menarik orang, mengajak orang Mendorong orang, mensupport orang Dan mendekatkan orang Dari kejahatan Ketoliman Keburukan Kemaksiatan dan kemungkaran Yaitu empat perkara Di pertemuan yang lalu Kita sudah membahasnya Yang pertama Yaitu Apa? Si iling ngomong boton ini Hah? Tak si ngiling Tak ngok buku gaya apa? Kajangan Kalau pajangannya itu Foto Iso ngarai tersenyum Pokoknya sini pajang Foto ganteng Seperti buku Ngebek-ngebek ilmari Ngebek-ngebek selorokan Yang pertama kemarin Yang kita bahas adalah Al-Jahlu Kebodohan Kita telah menyebutkan beberapa hal Riwayat, hadith, ataupun perkataan Imam Ali Tentang buduh Yang dikatakan Bahwa buduh ini Allah bersumpah di dalam firmannya Tidak ada Satu makhluk pun Yang lebih aku benci darimu Dan itu Allah mengawalnya dengan sumpah Demi Allah Demi kemuliaanku Tidak ada satupun makhluk Yang lebih aku benci darimu Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala Berjanji Akan meletakkan kebodohan ini Hanya kepada orang-orang yang buruk Dan pasti akan aku taruh kamu Aku letakkan kamu Kepada makhluk Makhlukku yang buruk Hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk tidak menjadi orang yang buduh Yang karenanya kebaikan bisa kita jauhi Kemaksiatan kita dekati Maka kita harus belajar Ada kalanya belajar itu hukumnya wajib Ada kalanya belajar itu hukumnya sunnah Yang wajib pun ada yang hukumnya fardu'ain Ada yang hukumnya fardu'ain Lah hukumnya yang fardu'ain Yaitu yang berhubungan dengan Ibadah yang harus dilakukan Oleh setiap orang yang beriman Ataupun orang yang beragama Islam Seperti ilmu tentang wudhu Ilmu tentang sholat Ilmu tentang puasa Dan semisalnya Ini wajib Wajib dicari Wajib dipelajari Tidak boleh ditinggalkan Dengan alasan apapun Sama seperti sholat Sholat boleh ditinggalkan? Tidak Dengan alasan apapun Tidak boleh meninggalkan sholat Dalam keadaan apapun Mau dia di dalam kota Mau dia di luar kota Mau dia di atas motor Mobil Kereta Pesawat Dan yang lain Sebagainya Tidak boleh meninggalkan sholat Lah kalau sholatnya aja Tidak boleh ditinggalkan Dalam keadaan apapun Maka ilmu untuk mengetahui Dan memahami kesahan Dan yang membatalkan sholat Atau segala yang berurusan dengan sholat Maka harus Tidak boleh ditinggalkan Dengan alasan apapun Saya punya keluarga Saya harus kerja Gimana? Masa keluarga saya Saya biarkan kelaparan Gak makan Gak minum Kalau saya gak bekerja Kan gak makan Gak minum mereka Pertanyaannya Kerja itu Itu yang kita lakukan 24 jam Tidak kan Ada disini Yang masuk parbek 24 jam Wahai buruh Tidak boleh ditinggalkan Tidak boleh ditinggalkan Tidak boleh ditinggalkan Amin Kerjanya gak ada 24 jam ini Yang hal ini Semuanya yang kerja di pabrik Ataupun yang kerja Dimanapun Di pasar dan lain sebagainya Gak ada yang 24 jam Yang di pabrik Maksimal 12 jam Ya maksimal 12 jam di pabrik 12 jam Maksimal Berarti dia Masih punya Waktu apa? 12 Jam Yang di pasar Yang di pasar Ada yang baru buka Jam 7 Paling mentok Jam 1 Terus tutup Ada yang cuma sebelum subuh Sampai pagi Selesai tutup Masih punya waktu Yang 12 jam Masih punya waktu 12 Jam Lah 12 jam itu Untuk apa? Tidur Makan Tulinan habit Jagongan Ada kewajiban Yang harus kamu pelajari Ilmunya wudhu Kamu belum mengerti Ilmunya sholat Kamu belum paham Sedangkan kamu Setiap hari wudhu Sedangkan kamu Setiap hari sholat Loh bagaimana Kamu mengetahui Wudhu kamu itu Sudah benar Atau tidak Sholat kamu Sudah benar Atau Tidak Kalau tidak Mengetahui Ilmunya Gak mungkin lah Berarti kita ini Seperti anak kecil Gak mengetahui Kesalahan Dari perbuatan Yang kita lakukan Kapan anak kecil itu Baru mengetahui Ketika mereka Sudah mulai Dewasa Disitu mulai memahami Mulai mengerti Oh ternyata Bapak Ternyata bapak Dole duit Iku soro Lalu nubian Aku mokso-mokso Bapak Nukok noiki Padahal Regani Larang Bapak lo kerjanya Mek nginit Tok Lo baru berpikir dia Sama dengan Orang yang bodoh Dia baru Bakal mengetahui Ternyata Salah Ternyata Gak bener setelah Belajar Kalau gak belajar Gak mungkin tahu Tidak akan mungkin tahu Karena itu orang yang gak belajar Ketika diingatkan Dia merasa tahu Merasa Padahal dia gak Tahu Lo ngaji loh Gak buku Yang dibahas Dua minggu yang lalu Gak tahu kok Apa maneng Ngaji Bondoh Kuping Moto Kiap Kiup Misalnya Apa yang hawa Ini rodok panas Gini Ambe Enggak Panas Anu Ya itu kok Nase Lek kepingin Adem Ya podok panas Sing lungu Gunung Karena sing lungu Gini ya Panas Podok kering Tapi Hasil itu ada Dua belas jam Mau alasan apa Coba Biar istirahat Tidur Turul Akan tidur Berapa jam Dua belas jam itu Tidur Gak mungkin Paling tidur Lapan jam Masih sisa Empat jam Kumpul anak bocung Sat jam Gak bosan Ngecepi bocung Ngecepi anak Sat jam Ya bosan Paling gak mungkin HP Banyak waktu Bukan gak punya waktu Ada Tapi gak mau Ingat loh Wajib loh ya Wajib itu bukan Bukan mainan Wajib itu Mau gak mau Harus kita lakukan Mau tidak mau Karena itu satu-satunya Cara yang dapat Menghilangkan Kebuduhan Yang mana Kebuduhan Ada makhluk Yang paling Dibenci oleh Allah Dan akan Diberikan kepada Makhluk yang buruk Mau Hah Yang mau Coba ngacung Tidak Tidak ada yang mau Tidak ada yang mau Kalau tidak ada yang mau Belajar Di kampung kita Ada ustad Mungkin di desa kita Ada ustad Mungkin di kota kita Ada ustad Belajar Apalagi Ustadznya sudah Menyediakan tempat Atau Menyediakan waktu Loh kan Enak Tinggal datang Tanpa kita minta Apalagi Yang diajarkan Tadi itu Memang yang harus Kita ketahui Dalam Agama Enak Tinggal Serius Tinggal Semangat Kalahkan Itu rintangan Rintangan Malus Bosan Ini dan itu Itu harus kita Lawan Karena ilmu Kalau yang kita butuhkan Itu gak banyak Gak banyak ilmu Yang kita butuhkan Sedikit Gak banyak Dan juga gak Dalam-dalam Yang kita butuhkan Beda Kalau kita Mempelajari Yang juga Dibutuhkan orang Beda Kalau kita Hanya Memenuhi Kebutuhan kita Dalam mengetahui Yang wajib Itu gak banyak Karena itu Dikatakan Kalau Imam Malik Bindinar Mantola Kita sendiri Sedikit Mungkin 20 ribu 25 ribu Cukup Karena untuk apa Untuk diri kita Sendiri Tapi kalau misalnya Kita punya istri Kemudian punya anak Maka 25 Gak cukup Karena apa Untuk Tiga Orang Maka kerjanya Harus lebih Lama lagi Atau lebih Giat lagi Karena apa Bukan hanya Untuk satu orang Tapi beberapa Orang Tapi kalau ilmu Untuk diri kita sendiri Gak 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 butuh Banyak-banyak Sedikit cukup Tapi sebaliknya Kalau orang Mencari ilmu Bukan hanya Untuk kebutuhan Dia Tapi juga Untuk kebutuhan Orang lain Sedikit Gak cukup Butuh Banyak Dan barang Siapa Yang mencari Ilmu Untuk Mengajarkan Kepada Yang lain Maka Kebutuhan Mereka Itu Banyak Ada orang Gak ngerti Tentang ini Kepingin belajar Tentang ini Ada orang Gak mengerti Tentang ini Kepingin belajar Yang masing-masing Memiliki Hal Yang mereka Tidak ketahui Yang mereka Butuh Pahami Tentunya Berbeda-beda Satu dengan Yang Yang lainnya Ada yang Sudah mengerti Tentang VK Gak mengerti Tentang Hadis Berarti Dia Kepingin belajar Ada yang Sudah mengerti Tentang VK Dan hadis Gak ngerti Tentang Tafsir Dia ingin Belajar Tafsir Ada yang Gak ngerti Tentang VK Hadis Tafsir Apa Ada yang Mengerti Tentang VK Hadis Tafsir Tapi Dia Tidak Mengerti Tentang Nahwu Misalnya Sehingga Dia Buto Belajar Nahwu Dan Yang lain Sebagainya Banyak Karena Mencari Ilmu Bukan Untuk Dirinya Tapi Untuk Juga Orang Lain Itu Yang pertama Yang kedua Yang dapat Menghalangi Kita Dari Ketaatan Atau Menjauhkan Kita Dari Kebaikan Yaitu Dukful Iman Lemahnya Iman Iman Itu Bisa Meningkat Menguat Atau Juga Bisa Menurun Dan Melemah Meningkat Atau Menurun Menguat Atau Melemah Itu Tergantung Orangnya Masing-masing Menguat Dan Meningkat Keimanan Itu Tentunya Dengan Kebaikan Dengan Ketaatan Dengan Ibadah Akan Menguat Dan Meningkat Kalau kita Melakukan Kemaksiatan Kemungkaran Keburukan Dan Kejahatan Iman Tadi Itu Akan Menurun Dan Melemah Sehingga Sehingga Di dalam Kitab Zubat Kita Itu Dianjurkan Untuk Selalu Berusaha Meningkatkan Menguatkan Bahasa Bahasa Itu Upgrade Ke Lebih Tinggi Keimanan Kita Jadilah Orang Yang Keimanannya Itu Terus Meningkat Terus Bertambah Wafi Sofa'il Galat Zatajdidi Dan Jadilah Orang Yang Selalu Membersihkan Memperbarui Hatinya Selalu Mencucinya Dari Dari Kotoran Kotoran Dan Penyakit Penyakit Yang Yang Ada Kemudian Apa Dengan Apa Kita Bisa Terus Meningkatkan Dan Menambah Keimanan Kita Atau Membersihkan Hati Dari Kotorannya Bikas Roti Solati Banyak Solat Ada Solat Lima Waktu Dalam Solat Lima Waktu Ada Gandengannya Yaitu Solat Rawatib Geblia Dan Ba'diyah Kemudian Ada Solat Dhuha Ada Solat Wetir Ada Solat Di Waktu Malam Giamul Lel Hajat Atau Yang Lain Sebagainya Loh Banyak Solat Dan Itu Telah Dicontohkan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Oleh Para Sahabat Nabi Oleh Para Tabiin Dan Yang Lain Sebagainya Nggak Ada Yang Sedikit Solat Dari Mereka Banyak Solat Bahkan Terkadang Mereka Solatnya Bukan Jumlahnya Puluhan Tapi Ratusan Hebatnya Lagi Ratusan Itu Bukan Hanya Dilakukan Di Waktu Malam Siang Nya Pun Ratusan Kalau Solatnya Ratusan Itu Di rumah Di Masjid Di Musolat Masih Biasa Tapi Ratusan Ini Terkadang Dilakukan Di Pasar Kalau Al-Hawi Abdullah Haddad Yang Merangkum Atau yang Membuat Ratibul Haddad Menyusun Ratibul Haddad Beliau Ketika Beliau ketika Belajar Masih Remaja Anggap Masih Remaja Ketika Belajar Dan Beliau Masih Remaja Itu Berangkat Atau Pulangnya Beliau Mampir Dari Masjid Ke Masjid Atau Dari Tempat Ke Tempat Itu Solat Sehingga Terhitung Sampai 200 Roka Ini Waktu Paginya Selesai Beliau Belajar Mau pulang Ke rumahnya Berhenti Di Satu Masjid Atau Dua Masjid Atau Tiga Masjid Sampai Terhitung 200 Roka Masjid Imam Al-Junaid Muhammad Al-Junaid Sayyidu Ta'ifa Di Pasar 300 Roka Kalau Kita Kan Gak Ada Pembeli HP Upload Selfie Shooting Live Misalnya Dan lain sebagainya Yang Gak Bermeda Semuanya Kadang Kalau Gak Mainan HP Ngobrol Ambil Tonggoni Ngerasani Iko Ngerasani Ini Kadang Nyaci Sana Nyaci Sini Dia Ini Paling Sempurna Nyocot Kono Nyocot Gini Nyilok Kono Nyilok Di Pasar Zikir Enggak Blas Sembah Yang Bumbuan Sembah Yang Bumbuan Apalagi Sobol Kita Kalau Ke Pasar Sobol Ruami Pasar Terus Ngantuk 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 Pengajian Ngantuk 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 In Ngantuk Ngantuk Sobol Sampai aku sing ngisi, coba aku gak ngisi kalau kamu ambil tak syuting jadi di komentari tapi dalam pasar wuhh, melek kabin kalau sing merem sing riwari sing ngomong suki sampai kita melibawa pasar lunggwa nono sing sembahyang ambil tak sembahyang, akehandi akehand sing gak sembahyang tangi nih, hebat kalau itu untuk ibadah wah luar biasa, jam 2 sudah bangun sudah raup-raup, adus-adus tapi sayangin, gak sembahyang langsung berangkat ke pasar ketambah amblas ramin-ramin wong tuku, emang kati ninggal gak sembahyang gak soal padahal orang dulu malam bangun itu apa? sembahyang, iki malam bengi tangi kayak nang apa? nang pasar coba nang pasar gak kira tangi praingun-pereza gak mungkin tangi paling tanginya janjian ambil pinggiri jadi tangi duduk kayak sembahyang kayak janjian ambil pinggiri mpuh sokong pinggiri kemang 18 tahun ke atas dewasa lah perlu banyak sholat untuk apa? meningkatkan keimanan bikas roti sholati wato'at melakukan ketaatan ketaatan kebaikan kebaikan juga meninggalkan hawa nafsu sahwat harus ditinggalkan itu untuk menguatkan meningkatkan keimanan lah kalau orang melakukan kemaksiatan tentunya melemah menurun lah kalau menurun apa dampaknya? banyak ya yang dapat menurunkan keimanan ini banyak diantaranya ini nah ini berhubungan dengan pembahasan sebelumnya tarkul amal bil ilmi tidak mengamalkan ilmu kita belajar kita mendengar kita mencatat tapi gak diamalkan itu bisa menurunkan keimanan termasuk ini yang berhubungan berhubungan dengan kita yang saya sebutkan sebetulnya disini ada beberapa supaya kita mulai berubah tentang hal ini kalau ilmu amalkan kalau tidak ingin keimanannya melemah kalau gak diamalkan bisa membuat ilmu tadi itu apa iman melemah yang kedua al-ihtimam berizik masih bingung masih galau masih resah tentang rizki yang apa aku gak ngini kok ngini kok aku gak jg masih bingung gak usah bingung masalah rizki ini gak usah bingung sudah ditentukan tinggal nunggu aja kita kalau pesen ke temen dikirim kenapa bingung kok gak tutup kok rusak gak usah bingung ngeten oh no teko sempenting alamati bener kasih alamat bener insyaallah sampai paketan itu kiriman itu kan gitu tuh kubulsa bawa ke konter nomernya oh cok bingung kok ada album ini dikorok oh cok bingung konternya gak pindah kok masuk melayu konternya kan gak ya mungkin masih ada trouble ada masalah nanti masuk nanti bakal masuk sama rizki juga gitu rizki ini gak usah bingung pasti dateng pasti menghampiri kita gak mungkin tidak nah dalam proses untuk dateng ke kita ini mungkin ada hambatan-hambatan ada seperti ekspedisi tadi tuh mungkin kena macet mungkin kurirnya sakit sampai disweb misalnya loh temen anak masih disweb kurirnya sampai sakit sampai disweb misalnya atau kurirnya Roro KB isolasi mandiri semuanya loh kan repot kan loh akhirnya apa ada penundaan dalam sampai mestinya 2-3 hari itu ini mungkin sampai seminggu tapi dateng sama dengan rizki sama dengan rizki dateng jangan bingung sudah jangan bingung karena apa bingungnya kita tentang masalah rizki ini gak ada faedahnya apa faedahnya coba gak ada faedahnya apa gosidanya lahir tullah hadat wai hak ma enggak wai hak ma yuf itu hamuk wakti mamuk enggak apa itu dalam gosidanya lahir hadat itu intinya apa 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 wah hasil inti dalam gosidya itu mengatakan bingungnya kita resahnya kita tentang masalah yang akan terjadi atau yang terjadi atau yang kita dapatkan atau tidak kita dapatkan itu gak ada faedahnya semuanya kenapa sudah diatur sama Allah sudah ditentukan oleh Allah sudah diatur oleh Allah dalam kalau kita membaca apa yang diajarkan oleh Rasulullah apa yang dikehendaki oleh Allah bakal terjadi pasti terjadi siapapun tidak akan mungkin bisa menghindarinya tapi kalau tidak ditentukan oleh Allah tidak dikehendaki oleh Allah terjadi atau kita dapatkan gak mungkin itu terjadi sekalipun kita ingin membuatnya ingin mewujudannya gak mungkin kalau sudah Allah tidak menghendakinya makanya dalam hadith disebutkan oleh Rasulullah kalau semua orang jika berkumpul sepakat manusianya dan jinnya semua ini semua manusia semua jinnya sepakat untuk memberikan faedah memberikan kesenangan kebahagiaan kepada satu orang bayangkan semuanya sepakat satu kalimat ingin membantu ingin menyenangkan satu orang tapi kalau itu tidak ditentukan oleh Allah untuknya gak bakal orang itu bisa mendapatkannya walaupun semua orang berusaha ingin memberinya gak mungkin bisa didapatkan satu orang itu sebaliknya jika semua orang sepakat ingin mencelakai seseorang semuanya sepakat mengatur siasat untuk mencelakai tapi kalau Allah tidak menghendaki dia celaka gak mungkin celaka berarti semuanya apa tergantung Allah rizki juga seperti itu tergantung Allah bukan kita masih profesor masih doktor masih insinyur masih 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 sekolah walaupun lulusan terbaik dan lain sebagainya kalau ditentukan oleh Allah gak untuk pekerjaan katil obok eh mau apa bekerja dapat duit itu bukan karena titel bukan karena titel tukang becak gak punya ijazah dapat duit bahkan terkadang lebih hebat dari orang yang berduit tau kehebatannya isok labiloro orang di duit gak isok labiloro temenan sebut tunggu kampung tunggu kampung tunggu gang itu sampai labiloro sampai di duit motor siji sekolah meneng pekerjaannya duitnya apa pekerjaannya mapan pekerjaannya lebih mapan tapi siji hebat dia berarti rezekinya bukan karena titel saya bahas bukan masalah labiloro bukan karena titel dia bisa menghidupi kedua-duanya bukan karena pekerjaan titel ini kemudian rezekinya enggak bukan karena itu semuanya ketentuan Allah dan Allah sudah menentukan itu sejak kita dalam kandungan ibu jadi belum sekolah bisa ditentukan belum menjadi insinyur belum jadi profesor belum menjadi dokter itu sudah ditentukan sama Allah ini rezekinya sekian sudah itu sudah ditentukan jadi kita belum jadi insinyur insinyur itu rumat itu kok masih dalam kandungan ibu sudah ditentukan bukan karena insinyur dan bukannya jadi enggak perlu bengong lah bengong itu berarti apa lemahnya iman muncul karena lemahnya iman diantaranya orang yang resah orang yang bengong tentang masalah rezeki itu berarti tidak beriman dengan kobok dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala lah bukti yang nyata orang yang lemah iman itu apa buktinya yang paling pasti sudah ini lemah iman buktinya dikatakan disini wa adalu dalilin ala du'fi imanihi tarkuhu lil muafakat wartikabuhu lil mukhawafat dalil kuat seseorang itu lemah imannya ketika ia meninggalkan yang diperintahkan melakukan yang dilarang mencari ilmu hukumnya apa wajib berarti tidak meninggal lemah imannya kenapa meninggalkan kewajiban dan kewajiban itu diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala melakukan kemungkaran melakukan keburukan mengerjakan yang dilarang dilarang meninggalkan ilmu dilarang meninggalkan mempelajari ilmu kita tinggalkan ini lemahnya iman kok bisa ini lemahnya iman iya orang kalau meninggalkan kewajiban tanya karena apa dia meninggalkannya kalau dia melakukan kemaksiatan kemungkaran keburukan coba tanya karena apa hubungannya ada ada yang gak berani meninggalkan ada yang berani meninggalkan sholat kenapa kamu meninggalkan sholat iya kalau saya sholat dipecat karena apa berarti lemahnya iman takut gak punya pekerjaan yang akhirnya dia tidak bisa memenuhi atau mencukupi kebutuhan rumah tangganya begitu juga yang lainnya lah berarti keimanan ini harus dikuatkan dan itu kewajiban setiap orang yang beriman harus menguatkan dan meningkatkan keimanannya lah dengan apa meningkatkan keimanannya diantaranya gak perlu panjang-panjang diantaranya lazimi istiqomah melakukan amal soleh amal kebaikan lazimi jangan kayak orang kena tipes panasih teko panasih hilang panasih teko panasih hilang jangan kayak orang kena penyakit tipes jadilah seperti orang yang sehat orang yang sehat sehat keselih kapan teko-tekohan kadang teko keselih kadang tapi setiap saatnya atau setiap waktunya sehat dia bugar bisa melakukan ini bisa melakukan itu aktivitas kesana aktivitas sehat nah jadilah seperti orang sehat dalam melakukan ketaatan sewaktu-waktu lemes ya wahjar namanya manusia sakit sakit misalnya akhirnya dia meninggalkan ketaatan itu karena apa? karena sakit gak masalah kamu tetap mendapatkan pahalanya dari kebiasaan yang kamu lakukan kalau gak kadang melakukan kadang gak loro ya gak itu pahala tapi kalau terus melakukan sakit dia gak bisa melakukannya misalnya biasa ikut taklim ikut ngaji sholat berjamaah di masjid di mushalam misalnya kemudian sewaktu sakit dia gak bisa tetap walaupun dia tidak keluar ke masjid atau tidak ikut ngaji pahala tetap ya mendapatkannya kemudian selain istiqomah dalam menjalankan ketaatan kebaikan hindari kemaksiatan keburukan walaupun itu kecil walaupun itu sedikit karena iman itu bukan hanya keyakinan di dalam hati tapi juga dengan perkataan dan amal jadi iman itu bukan hanya keyakinan tapi juga adanya perkataan dan amal walhasil kita perlu meningkatkan keimanan kita itu yang kedua yang dapat menghalangi kita dari kebaikan ketaatan atau membuat kita terjerumus dalam kemaksiatan kemungkaran karena lemahnya iman itu yang kedua insyaallah di pertemuan berikutnya akan kita bahas yang ketiga dan keempat amin Allahumma undang-undang Allah panjangkan usia kita fitu'atillah wa fitu'atil rasul dapat menjalankan apa yang diperintahkan apa yang diajarkan dapat menjauhi apa yang dilarang yang dibenci dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad dan Nabi al-Umi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin selamat menikmati selamat menikmati